Oke Pak Roni, kini Barada A. menahan tangis bersimpul di kaki orang tua Yosua, lalu menunjukkan penyesalan mendalam telah menembak Yosua, Eliezer juga telah menjadi justice kolaborator. Nah apakah ada harapan hukuman Barada A. Eliezer bisa menjadi lebih ringan dari ancaman hukuman maksimal, yakni hukuman mati bagi pembunuhan berencana? Kita tidak memudahului proses persidangan yang kita serahkan kepada majelis hakim. Tapi tentunya dalam hal pemelaan mengenai fakta-fakta, saya sampaikan ya, yang mengenai yang tadi, yang Mas Alfa menanyakan mengenai dia, itu adalah, meminta maaf, itu adalah hal spontanitas ya. Bukan terkait dengan fakta hukuman, tetapi secara kemanusiaan dia harus melakukan itu untuk mengurangi beban dari keluarga dan mengurangi juga beban dalam dirinya dia. Ya kan saya bilang ada kedekatan, kemudian orang yang bersama-sama, tidak ada niat dia untuk ini tidak mengendaki, itu nanti kita sampaikan. Kekait dengan nanti proses persidangan, kami serahkan penuh kepada majelis hakim yang akan memutus. Tapi ini kan proses pembuktiannya kan baru di awal, masih panjang ya Mas Alfa, pembuktian. Nanti kita bersama-sama, kita tunggulah nanti di persidangannya seperti apa. Terima kasih telah menonton!